Hadirin yang saya banggakan, acara selanjutnya adalah Pengukuhan Organisasi Ikatan Alumni Semeton SMKTI atau IKASAN Kepada yang terhormat, Ibu Ida Ayu Madiari Diyawati, disilakan Surat Keputusan Kepala SMKTI Bali Global Badung Nomor 259-SMKTI-BGB Garing 11 Garing 2024 Tentang Pengangkatan Badan Pengurus Ikatan Alumni SMKTI Bali Global Badung Periode 2024-2029 Menimbang, mengingat, menetapkan Pertama, membentuk pengurus ikatan alumni SMKTI Bali Global Badung Ika Sakti, yang nama-namanya berikut dalam lampiran surat keputusan ini Kedua, tugas dan kewajiban pengurus ikatan alumni SMKTI Bali Global Badung Sebagaimana ditetapkan berikut ini 1. Mengadakan perampatan intern ingatan alumni SMKTI Bali Global Badung Dalam rangka pelaksanaan program kerja 2. Menyiapkan dukungan administrasi untuk pelaksanaan program ingatan alumni SMKTI Bali Global Badung 3. Menyelenggarakan kegiatan alumni SMKTI Bali Global Badung 4. Melaporkan pelaksanaan program ikatan alumni SMKTI Bali Global Badung Lampiran 1 Turat keputusan kepala SMKTI Bali Global Badung Nomor 259-SMKTI-BGB-11-2024 Tanggal 16 November 2024 Tengang pengangkatan badan pengurus ikatan alumni SMKTI Bali Global Badung Periode 2024-2029 Pengangkatan badan pengurus ikatan alumni SMKTI Bali Global Badung Periode 2024-2029 Penanggung jawab Dr. Dadang Hermawat Pembina Imade Indra Arribao SH Ketua Gusmi Ayuputu Ngesari Purnamayani SKOM Wakil Ketua Dampaputra Bendahara 1 Ida Ayumade Cempana Dwi Anjani Bendahara 2 Niputu Amanda Putri Wulandari Sekretaris 1 Niputu Indrayana Putra Sekretaris 2 Niputu Ayu Berliana Sintyadewi Koordinator Angkatan Koordinator Angkatan 1 Dewo Nyoman Sabta Purnama Adi SSN Anggota Kade Dwi Permana SSN Gusti Putu Abian Jaya Koordinator Angkatan 2 Bagus Maulidhan Purnama Anggota Iputu Krishna Megadana Iputu Yoga Surya Pratama Koordinator Angkatan 3 Ida Bagus Gedi Sastrawi Bawa Anggota Ikade Dwi Sandi Karpika Mimade Dwi Krisma Koordinator Angkatan 4 Igu Sting Urah Pandu Parah Marta Anggota Iputu Yogi Prajiana Komang Ninja Pramesi Koordinator Angkatan 5 Adok Alvino Santoso Anggota Iwayan Eka Lanang Saputra Nilo Putu Anissa Diyah Imrayani Koordinator Bagian Humas Nilo Putu Nobita Kristina Dewi STRKOM Anggota Oseano Krishna IT Support Ketua Muhammad Sofian Anggota Dimas Grasio Pascahito Jara Moknamu Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Dan jika ternyata terdapat keteluan akan diperbaiki sebagaimana mestinya Ditetapkan di Badung pada tanggal 16 November 2024 Kepala SMK TI Balik Lobang Badung Imade Indra Arribawo SH Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya